Intro Kemenangan Indonesia atas Brunei tentu saja menjadi sebuah hal yang patut disyukuri. Emang sih secara kualitas? Brunei ini masih jauh di bawah, tapi lebih dari itu, secara emosional. Kemenangan ini kian membuat masyarakat Indonesia yakin selama bersama Kocin, maka skuad Garuda ini bisa berbicara banyak di level Asia dan mimpi menuju piala dunia kian terbuka. Terlebih kini dengan adanya pemain abort ataupun keturunan, membuat impian itu makin bisa saja digapai meskipun ya tak mudah. Nah kemenangan atas Brunei pada akhirnya juga memunculkan cerita tersendiri. Di antaranya seperti kedatangan Natanjo ke GBK, pemain Swansea yang emang selangkah lagi merampungkan proses jadi WNI. Lalu ada juga pesan dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang kagum dengan proses kemajuan Indonesia di bawah Kocin. Sesuatu yang membuktikan jika inilah momentum yang tepat buat tim Nas Indonesia kembali jadi tim yang disegani di level Asia. Sejak dilatih Kocin dan kepengurusan dipegang Erik Thohir, sepak bola Indonesia memang mengalami peningkatan pesat, terutama dalam konsep bermain. Dimana makin kesini progres itu makin bagus arahnya. Terlebih kini skuad Garuda sendiri diisi banyak sekali pemain muda. Dan di laga melawan Brunei, catat rata-rata usia pemain tim Nas Indonesia adalah 23 tahun. Jelas itu menunjukkan bahwa konsep potong generasi yang dilakukan Kocin ini berjalan dengan baik. Nah, selain potong generasi, keberadaan pemain abort ataupun keturunan juga memberikan dampak signifikan buat perkembangan permainan tim Nas. Dimana mereka-mereka ini mampu mengangkat kemampuan pemain-pemain yang main di Liga Indonesia jadi lebih baik. Hal itu lantaran standar tinggi level Asia atau Eropa yang mereka bawa. Mau tak mau harus diikuti pemain yang mentas di Liga 1. Sesuatu yang jelas sangat amat positif. Karena kalau nggak begitu, ya harus diakui susah juga. Sebab tau sendirilah gimana kualitas Liga Indonesia secara keseluruhan. Nggak jelek, tapi levelnya ya masih begitu. Dan lebih banyak berak-beruknya ketimbang taktikalnya. Nah, salah satu poin dasar yang ditekankan Kocin dengan kapasitas pemain yang dimiliki, jelas adalah permainan kolektif yang lebih mengutamakan passing ketimbang lari. Lalu juga soal fighting spirit serta mentalitas yang nggak lagi ngelokro ketika ketemu tim-tim yang di atas kertas lebih unggul. Ambil contohlah saat melawan Kuwait, Indonesia bisa kan mengalahkan mereka di kandang sendiri. Lalu saat bersuah Argentina sang juara dunia. Meskipun nggak ada Messi dan Di Maria, tapi Argentina tetaplah Argentina. Dan Indonesia nyatanya nggak bisa diobok-obok seperti saat dulu bertemu tim besar. Itulah mengapa publik wajib yakin dengan progres yang terjadi di tim Nas saat ini. Nah, tentu saja dengan progres yang makin baik, maka semakin baik pula citra tim Nas di mata dunia. Itulah mengapa pemain-pemain keturunan makin banyak yang yakin untuk jadi WNI. Terbaru ada Nathan Jo, pemain keturunan yang kini main di Swansea City. Dirinya bahkan tampak enjoy dan terkesima saat melihat langsung permainan tim Nas di GBK. Selain itu, ia yang datang bersama Erik Thohir, diketahui semakin mantap jadi WNI. Usai melihat gimana totalnya fans sepak bola Indonesia dalam mendukung tim Nasnya. Yup, sementara itu Presiden FIFA, Gianni Infantino, melalui akun sosial medianya, turut memberikan support kepada negara-negara yang main di penyesihan babak pertama khususnya Indonesia. Tak cuma itu, Gianni juga memberikan sebuah pesan yang ditunjukkan buat semua masyarakat Indonesia. Emang sih, meskipun secara prestasi dan kualitas Indonesia masih jauh di bawah tim-tim besar dunia, namun di mata Gianni, Indonesia ini punya potensi hanya saja jika dikelola dengan benar. Dan kini bersama Erik Thohir yang kebetulan juga punya kedekatan pribadi dengannya, pelan-pelan harapan itu mulai terlihat sedikit demi sedikit. Saya sang-senang dapat mengirim pesan singkat ini. Saya tahu bahwa Indonesia bukan hanya negara yang hebat, namun juga memiliki sepak bola yang juga hebat, dimana telah banyak kemajuan positif. Kita perlu memastikan keberlanjutan dan kontinunitas ini, ucap Gianni Infantino dilansi dari akun resmi PSSI. Ya, pada akhirnya segala hal tentang tim Nas Senior Indonesia semoga saja selalu mengarah ke hal-hal baik. Gak usah pedulikan omongan orang-orang yang terkesan punya kepentingan tersendiri. Ya, kalian tahulah siapa. Intinya dukung terus Erik Thohir, Coach Shin, dan semua elemen tim Nas Indonesia sekarang. Karena sekali lagi, arah progresnya sudah benar. Memang nanti akan ada saatnya main jelek, hingga kalah-kalahnya. Namun sekali lagi, arah progresnya ini tetap naik. Untuk itu, semangat dan semoga sukses selalu. Oke?